Intro Apa kabar Sobat Bimas? Bertemu lagi dengan saya dalam Bimas On Air Kali ini kita belajar dari orang yang luar biasa Yang berkecimpung dengan negara api Beliau adalah Bapak Santos Wardoyo Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu Beliau sudah hadir disini Assalamualaikum Mas Santos Waalaikumsalam Ini sebetulnya Mas Santos ini adalah teman saya dulu Satu kapal pada saat kami masih menjadi taruna di masing-masing sekolah Taruna dewasa ya Taruna tingkat akhir itu kurang lebih Sama-sama kita berlatih bersama di Sumatera Selatan Beliau adalah lulusan STPDN Angkatan 08 ya Atau lulus tahun 2000 Beliau lahir di Malang Dan tinggal di Batu Baik Kita akan mengupas ini tentang Dunia api Nah gitu Masalahnya begini Masyarakat itu Tahunya Bencana Tahunya musibah Dan kalau sudah dengar ada musibah Bencana atau kedaruratan Yang ada panik Ya Mau masalah tenggelam Mau masalah api Kebakaran Mau masalah kecelakaan Dan lain sebagainya musibah Yang ada panik Indonesia yang merupakan negara Dengan kerawanan dan kerentanan Bencana alam Kecelakaan dan sebagainya Seharusnya sudah memiliki sistem yang sampai Kedalap Apa ke bawah Secara mikro Sehingga intinya menghasilkan masyarakat-masyarakat yang memiliki Daya apa ya namanya Kalau di Dinasnya Daya tahan ya Ketahanan terhadap bencana yang mumpuni Minimal-minimalnya mereka tidak panik dulu Wah ibu-ibu lagi masak di dapur Itu tidak panik dulu gitu kan Tapi apa nih langkah pertama Kalau tiba-tiba apinya Membesar gitu kan Tidak normal atau membahayakan Dan juga lain sebagainya Jadi Kali ini Tolong beri kami ilmu Kira-kira Apa sih yang pertama Ataupun yang harus Dimiliki oleh masyarakat Dalam menghadapi Bencana Monggo Mas Antoso Jadi sebenarnya Kalau kita ngomong tentang bencana ini Sifatnya luas Dan sebenarnya Tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari kita Apalagi namanya kebakaran Kebakaran ini Akan selalu terjadi Manakala disitu ada aktivitas manusia Kembali ke kondisi Emergensi atau darurat Apapun sebenarnya juga Kita wajib siap Wajib siap Dan bedanya mungkin tadi Benar yang disampaikan Di negara kita Memang agak kurang Karena Sebenarnya Kalau di luar negeri Itu diajarkan mulai dari level paling bawah Jadi mulai dari tingkat paut Sampai dengan SD SMP Sampai dengan mereka dewasa Ini ada Diajarkan Dan ini sudah masuk kurikulum sekolah Jadi Contoh kalau seperti Yang saya tahu Saya belajar di Singapura itu Ada Masuk kurikulum Di Kalau kita di paut Itu ada permainan Namanya Stop, Drop, and Roll Stop, Drop, and Roll Itu permainan Untuk menyelamatkan sebetulnya Betul Ini permainan Jadi dibaratkan pada saat itu Misalkan kita Kena Baju kita Kebakar Kena api Yang dilakukan adalah Stop Nentikan dulu Baru kita Drop Menjatuhkan diri Dan berguling-guling Itu kalau apinya yang di badan kita Sampai Lapihannya Bermainan Seperti itu ya Betul Itu harus Diajarkan Terus termasuk nanti Manakala kita Ada kempah Apa yang harus dilakukan Mungkin sekarang sudah banyak Teman-teman Terutama yang menangani bencana Di BWBD Itu juga ada Lagunya Itu sebenarnya sudah mulai Tapi memang Sejauh ini Belum Belum sampai masuk ke kurikulum Sehingga Ini kadang-kadang Kurang merata Tapi kalau nanti Sudah masuk dalam kurikulum Di sekolah Itu tentunya akan Menjadi Suatu pelajaran yang wajib Iya Kayak zaman dulu Kita ingat mungkin Tahun 80-an ada Senam kesenggaran Betul Bayangkan kalau Dipraktekin yang Yang tadi Stop, drop, enroll Itu ya Wah itu misalnya ya Ataupun Ada gempa Seperti apa OP-nya Wah itu sudah mendara daging Sejak kecil Sudah dewasa Nanti tinggal Melanjutkan saja Termasuk juga Yang perlu kita Belajari juga Tentang Bertahan hidup Jadi Survival Survival ini Kalau orang luar negeri Bule itu Hampir semua Saya pastikan Dia mesti bisa renang Wajib Karena ini adalah Salah satu Bekal dia hidup Jadi Dia Masuk dalam air Entah ke sungai Entah ke laut Dia tidak panik Jadi Keterampilan untuk Bertahan hidup ini Memang Disitu jadi budaya Nah mungkin Mungkin di Indonesia ini Yang perlu nanti PR kita bersama sebenarnya Bukan cuma dari pemerintah Bukan dari Tapi adalah semua Kita mulai membudayakan Untuk Belajar safety Belajar safety Hal-hal yang Sifatnya Kadang-kadang disini Banyak juga Hal yang Mungkin orang menganggap Bahwa ini Hal yang benar Tapi ternyata Banyak yang salah Contoh kecil Contoh kecil Kalau dulu Pada saat kita kecil Misalkan kita kena api Orang bilang Oh kasih pasta gigi Kasih odol Iya Itu benar kah? Salah Oh apa? Rupanya salah Sangat salah Sangat salah Jadi Dan itu berkembang Berkembang Sehingga Akhirnya salah kapra Turun-temurun Jadi dok Turun-temurun Jadi itu Jadi itu sebenarnya Kalau Contoh Kalau misalkan Kena api Kebakaran Yang pertama Harus dilakukan adalah Siram Dengan air Yang bersih Dan mengalir Air bersih Mengalir Suhunya Berarti suhu biasa Suhu biasa Kenapa harus yang mengalir? Yang pertama Karena dia Pada saat kita Kena panas Berlebih Itu tentunya Semua cairan tubuh kita Akan berkumpul Nah makanya nanti Pada saat Kena api Dia akan Pasti akan Penjol Jadi ada Semacam Kumpulan Cairan Semua cairan tubuh Akan Turun sana Nah Ini dia Semacam terkejut Jadi untuk Mendinginkan Jadi untuk menetralkan Salah satunya ini Jadi di Kuyur air Secara Terus menerus Dan bersih Harus bersih Gak boleh Air kotor Sehingga nanti Sebelum mendapatkan Pertolongan Lebih lanjut Pertolongan lebih lanjut Tentunya nanti akan Diberikan balutan Sehingga Mencegah untuk Terjadinya infeksi Gitu ya Itu Ini kita Istilahnya Apa ya Yang sehari-hari Sering ditemui Kena api Itu tekniknya Biar orang Gak panik Dan gak salah kapra Kalau misalnya Kena sayatan Wah lagi Ibu-ibu lagi ngiris Pasantoso lewat Dia kena Fokus ke pasantoso Eh ternyata tangannya luka Ya Tentunya hal yang semacam ini Saya yakin kalau yang semacam itu Sudah Sudah lebih banyak tahu Tapi kadang-kadang hal yang Apa ya Mindset Mindset kadang-kadang Dari turun-temurun Ini Kurang-kurang Sering Di Apa Diapekan Iya Tapi sebenarnya gampang Kalau mungkin saya Bisa memberikan Tips Kepada seluruh Mungkin yang mendengarkan ini Sebenarnya gampang Kalau kita menghadapi Suat Situasi Emergensi Apapun Iya Mau banjir Tanah longsor Kebakaran Sebenarnya ada rumusnya Ada tiga hal Tiga hal Tiga hal ini Sebenarnya dari bahasa Inggris Namanya Stop Think Act Stop Think Act Jadi kita Menghadapi Kondisi Emergensi Apapun Yang pertama Dilakukan adalah Stop Hentikan segala Kegiatan Jadi Jangan langsung Lari Jangan langsung Panik Stop dulu Stop ini Gunanya kita Hentikan segala Kegiatan Tenangkan diri Tenangkan diri Terus baru Kemudian Setelah kita Tenang Kita berpikir Think Kita pikir Kita analisis Apa Kejadian apa Kita analisis Baru Kita putuskan Untuk bertindak Nah Insya Allah Kalau Kalau Tiga hal ini Kita lakukan Insya Allah Kita akan Bisa efektif Mengatasi Kondisi Emergensi Efektif Tandanya efektif Kalau kondisi Emergensi Yang pertama Tandanya kita selamat Dipastikan kita Bisa selamat Dari kondisi Emergensi Apapun ini Terus yang kedua Kondisi Emergensinya Bisa segera Teratasi dengan baik Nah Ini tandanya Kita bisa berpikir Dan Bertindak Secara efektif Oke Ada tiga rumus ini Stop Think Stop Think Stopnya semua orang bisa Mungkin Habis itu Belum tentu Justru Oh pas panik ya Justru Kebanyakan Kebanyakan Kalau orang Tidak paham ini Dia cenderung Stop Think Ini dilewati Dia langsung Act Langsung act Karena mungkin merasa Teng Padahal dia Panik Padahal Kalau Ini Kita Tidak kita lalui Stop And think Ini Tidak dilalui Cenderung Akhirnya actnya Tidak efektif Akhirnya yang tadinya Misalkan Bencananya disini Dia karena panik Langsung lari Dia gak mikir dulu Gak lihat Eh Disana Malah lebih bahaya Malah kadang-kadang Karena paniknya Malah Berlari ke tempat yang Lebih berbahaya Nah Makanya ini Ini sebenarnya adalah Rumus Rumus yang bisa Dilakukan Agar kita selamat Jadi sebelum kita Bertindak Tenangkan diri dulu Kita pikirkan Kita analisis Baru kita Bertindak Bertindak Misalkan akan selamat Lebih Lebih efektif Dan selamat Kebanyakan selama ini Yang bikin orang fatal Tidak selamat Karena ini Dua tadi Ngelewat Stop and think No Dia tidak melakukan Ini Dia langsung ek Bahkan ek pun Dia gak ngerti ilmunya Ek aja Ini yang bikin Bikin Banyak orang Jelaka Berarti memang Panggilan tugas kita dong Betul Baik dari Pemadam kebakaran Betul Maupun dari polisi Dan aparat Tenggara lainnya Kami punya utang Sebetulnya Untuk Mengedukasi Mesosialisasi Tentang Bagaimana sih Menghadapi bencana Dari yang kecil Dari luka Sampai dengan Yang besar Bencana alam Baik Menarik sekali ini Karena Masyarakat kita Lebih Ingat Sama Apa ya Sama Petuah Tradisi Gitu kan Oh ini Gini Padahal belum tentu Itu yang Bener Baik Kembali ke Yang paling sering Di rumah tangga Di kampung Itu tentang api Apa sih Yang perlu dilakukan Pertama kali Kalau ibu-ibu Misalnya masak Ini kebetulan Kan lorongnya sempit Mungkin Mobil Pemadam juga Akan kesulitan Masuk Biar tidak jadi besar Kan Mulai dari dapur itu Mulai dari obat Nyamuk itu Mulai dari lilin Itulah kita tahu Apa sih tips Yang paling penting Yang perlu diketahui Lain masyarakat Kalau ada api Yang tidak Bersahabat Di rumah Ini mungkin Sebelum nanti kita Kalau itu Penanggulangan dini Tapi Alangkah baiknya Juga kita Review dulu Ke pencegahan Cuman pencegahan Kebakaran itu Sangat-sangat mudah Sangat-sangat mudah Sangat simpel Cuman kadang-kadang Kita tidak sadari Contoh kecil Ini kembali lagi Ke kebiasaan kita Mulai dari Kebiasaan merokok Merokok Memang Di negara kita Tidak dilarang Cuman Prilakunya Yang harus menyesuaikan Biar nanti Bisa Mencegah terjadi Kebakaran Kadang-kadang Orang Yang bikin kebakaran Habis merokok Langsung dibuang Nah ini Harusnya Dimatikan dulu Apinya Dirokok Dimatikan Baru dibuang Ini nisau akan aman Terus kemudian Masalah listrik Ini sering saya sampaikan Pada saat saya Memberikan penyuluan Ke masyarakat Masalah listrik Ini hal yang simpel Kadang-kadang Kita menempati rumah Sudah berpuluh-puluh tahun Tapi tidak pernah Satu kalipun Kita Mengecek instalasi Itu Harus rutin ya Nah saya baru tahu juga Saya yakin Hampir semua Hampir semua Listrik itu berarti Instalasinya secara berkala Terutama menjelang Musim penghujan Musim penghujan ini Alangkah baiknya Kalau nanti kita sempatkan Untuk ngecek listrik Di rumah Karena itu Sifatnya instalasi Instalasi ini kan Gabungan dari komponen-komponen Kadang-kadang Dengan termakan waktu Akhirnya dia Bisa lepas Bisa nyambungnya Cuma separuh Bisa digigitin tikus Iya Nah ini bahaya Bahaya kalau dibiarkan Kalaupun Kita tidak bisa ngecek Kita tidak Tidak ngerti tentang listrik Bisa Kita tinggal Panggil Instalatir Biasanya teman-teman dari BLN itu Menerti dia Erti dan Instal tidak mahal Tidak mahal untuk Biayanya Pertama Ini Pengecekan secara Berkala Wajib Terutama listrik Terus yang kedua Kedua Kebiasaan kita Kadang-kadang Di masyarakat kita ini Masih ada Pemikiran yang Cari murah Padahal Kalau listrik ini Resikonya tinggi Ini Mensagenya harus Dibiasakan Cari yang standar Jadi Beli peralatan listrik Ini yang harus standar Standar dalam artian Ya Kalau di Indonesia SNI Iya Logonya SNI Kadang-kadang Di masyarakat kita Berpikir Ini aja yang murah Tapi Kalau gitu Kita juga harus Kumpul sama toko Jangan menawarin Yang murah atau yang apa Betul Setandar Kalau perlu Kalau perlu Bisa Bisa istilahnya Nanti sampai penegahan hukum Mungkin Teman-teman dari polisi Betul Jadi banyak sekali Kadang-kadang sekarang Beredar Peralatan Yang dia Tidak standar Sehingga Apa kebetnya Membayarkan Keselamatan publik Iya Tuh Jadi Ini memang Perlu banyak sentuhan Terus kadang-kadang juga Yang ketiga Masalah listrik Ini ada kebiasaan Dan hampir semua Kadang-kadang di rumah itu Satu colokan Satu terminal itu Disambung-sambung Dikasih T Ditumpuk lagi Disambung Sama kabel Asik nonton sinetron Nah Disitu Bebannya Nancap TV Kulkas Dispenser AC Nah ini akan Menimbulkan Bahaya Karena Semua Komponen Elektronik Dia punya Batasan Beban Jadi kalau Biasanya Bebannya berlebih Tentunya Dia lama-lama akan Panas Nah ini yang Menimbulkan Kebakaran Lama-lama Yang orang bilang Itu apa namanya Hubungan Sebenarnya kalau hubungan pendek Relatif lebih aman Karena dia langsung terputus Oh langsung terputus Kalau ini yang baik Kebakaran Betul Dari Biasanya kita Investigasi kebakaran Itu kebanyakan Penyebabnya Yang pertama Dia kelebihan beban Jadi overload Istilahnya Overload ini Lama-lama akan Menimbulkan kalor Panas Terus yang kedua Dinamakan dengan Arus yang tidak stabil Kalau mungkin Orang Jawa bilang Ngefong Dia ini Antara Arusnya nyambung Dan tidak Ini bahaya Ini salah satunya Kalau tidak pernah Dicek Instalasinya Kadang-kadang ini Tidak kelihatan Konslet Kalau konslet kan Dia langsung putus Ini tidak putus Tapi Talir Tapi tidak Tidak Ketemu Iya Ini Bebannya tidak stabil Ini lama-lama Yang terjadi Akan terjadi kalor Kalau listrik Parah juga ya Ini Sebenarnya banyak terjadi Dan alhamdulillah Masih dilindungi Satu dua saja Terus kebiasaan Juga kadang-kadang Di dapur Di dapur ini Kebanyakan gini Mindsetnya Ibu-ibu Biasanya Kalau habis masak Misalkan habis goreng Habis goreng Biasanya yang dibersihkan Kan cuman Wajan Sama kompor Iya Saya mesti Saya tanyakan Pernah gak bu Membersihkan Selangnya Regulatornya Dibersihkan Setelah Digunakan Hampir semua Tidak pernah Membersihkan Biar apa itu Kalau bersih Kita harus paham Bahwa Biasanya kalau Habis goreng Ini kan minyaknya Kemana-mana Muncerat ini Minyak panas Kalau dia sudah Kena selang Kena regulator Pada saat Dia kering Akan jadi kerak Iya Nah mungkin Bisa dibuktikan Kerak ini Sangat mudah Nyala Nah Ini kebiasaan Sebele Tapi ini Kalau gak Dibiasakan Bahaya Jadi Mungkin Ibu-ibu yang Melihat ini Dibiasakan Pada saat Setelah Memasak Regulator Sama selangnya Ikut dibersihkan Termasuk Nanti Minyak panas Dia kena Selang Selangnya LPG Itu gampang Sekali Dia pecah Gampang Sekali Dia pecah Ini yang Salah satu Yang menimbulkan Sering kebocoran LPG Ini sebenarnya Hal-hal Yang Sederhana Yang kadang-kadang Kita lakukan Setiap hari Tapi Kadang-kadang Kita tidak sadar Bahwa ini adalah Reskonya Teninggi Tentang kebakaran Jadi Dari pencegahan Saja Sudah banyak Kita pelanggarannya Yang Turun-temuruh Betul Dan kita gak pernah Ada yang harus Tahu Makanya kembali Kembali lagi Masalah budaya Masalah Ebit ini Ya pelan-pelan Harus kita Biasakan Jadi Betul Kita Saya selama ini Saya tidak Terlalu membahas Hal yang Besar Tapi Saya biasakan Dari hal yang kecil Saya ingatkan Kebiasaan Kebiasaan kita Sehari-hari Untuk mencegah ini Sebenarnya Kalau dinilai Statistik kebakaran 99% Itu adalah Penyebabnya Faktor manusia Dan penyebab Yang lain Faktor alam Gak sampai 0,1 Faktor alam Misalkan Gunung meletus Gak sampai 0,1 99% Adalah Manusia Dan mohon maaf Tidak terjadi apa-apa Bukan berarti Tidak terjadi apa-apa Ya Tuhan masih Karena dia mungkin Masih bersedekah kali ya Betul Tapi benar Ini harus Harus diingetin Rumah ke rumah ya Saya punya jaringan Banyak ini Di desa-desa Ada Babin Kam Timas Juga ada Sekarang ada Polisi Herway Ilmunya nanti Bisa Disubarin Nanti kami Turun Ketuk pintu Gimana sih Ibu-ibu Dari pawan ke pawan Kita coba Ngecek Terus termasuk Ini Tadi kita sudah Ngomong tentang Pencegahan Preventnya Ini Sekarang kita Ngomong tentang Penanggulangan 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 Yang dimaksudkan Kita menemui api Yang tidak pada tempatnya Itu Kita tidak boleh panik Yang pertama Tidak boleh panik Terus yang kedua Yang kedua Apapun penyebabnya Matikan dulu listriknya Listrik itu sumbernya Sumber listriknya ya Ya Jadi biasanya Kalau di rumah Meteran itu Kita matikan dulu Di MCB nya Nah matikan dulu Kenapa Listrik ini biasanya Dia Sangat cepat Untuk menghantarkan Api Maupun asap Jadi Untuk Mencegah Menjelaran Ini Matikan dulu listriknya Tapi kalau biasanya kan Dia otomatis kan Jeglek gitu ya Jeglek itu bagus kan Iya Iya kalau Tapi kebanyakan Tidak semua Tidak semua Kemarin kita Nangani kebakaran Di batu Masih nyala Ini bahaya Makanya Dimatikan dulu Terus yang berikutnya Yang harus dilakukan Kita lakukan Namanya teknik isolasi Teknik isolasi Isolasi itu Biar apinya Tidak kemana-mana Betul Kita mencegah penjelarannya Misalkan disini api Disini ada Barang mudah terbakar Kita amankan dulu Barang yang mudah terbakar ini Biar dia tidak Sampai Menjelar Itu namanya Isolasi Tapi tentunya Dengan Perhitungan yang aman Jangan sampai Ini apinya sudah besar Kita masih Berusaha mengamankan ini Bisa Jadi korban nanti Terus yang berikutnya Setelah kita Lakukan isolasi Bisa kita lakukan Pemadaman Pemadaman itu Dengan Menggunakan Alat Yang ada Syukur-syukur Kalau misalkan Di tempat Itu ada Apar Alat pemadam api ringan Bisa kita gunakan Kalau misalkan Tidak ada Bisa kita menggunakan Namanya Fair blanket Bisa menggunakan Kain basah Yang tebal Bisa menggunakan Karung Bisa menggunakan Pasir Bisa menggunakan Tanah Pokoknya media Yang bisa kita Temui Oke Setelah itu Misalkan ini Tidak terkendali Misalkan kita Coba padamkan Tidak terkendali Ya Tentunya Kita harus Minta pertolongan Pertolongan Macem-macem Mulai dari Kita teriak Minta tolong Kebakaran Dan sebagainya Kalau misalkan Tidak ada Bisa kita Dengan Isarat Bisa dengan Kentongan Kentongan itu Budaya bagus Sedikit Tapi selama ini Kayaknya sudah jarang Sedang kita galakan Nah betul Itu Kalau dulu Saya ingat saya Zaman dulu Ada namanya Titir Kalau di Jawa Titir Jadi dia dipukul Titir Itu tandanya Ada kebakaran Kalau di Jawa Ada namanya Titir Rojo Koyo Rojo Pati Kalau Rojo Koyo Itu pencurian hewan Rojo Pati Pembunuhan Nah ini sebenarnya Ada kodenya Nah itu mungkin Nanti perlu digalakkan lagi Terus kemudian Misalkan tidak ada kentongan Bisa pakai Tiang listrik Nah ini kan keras Tujuannya yang pertama Minta pertolongan Yang kedua Memperingatkan Kepada yang lainnya Bahwa ini terjadi Emergensi Sehingga yang lainnya Juga ikut bersiap 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 Terus yang terpenting Ya segera hubungi Pemadam setempat Dan saya yakin Di semua Kabupaten kota Pasti punya Pemadam Ini wajib diapal Berapa nomornya? Jadi kalau Kalau yang emergensi itu? Emergensi Secara keseluruhan Ada nomor emergensi 112 112 112 Khusus misalkan Nanti selain nomor Emergensi yang dia Sifatnya umum Ini gak Cuman kebakaran Biasanya kalau 112 Ini seluruh Bencana Termasuk tanah longsor Tapi yang khusus Pemadam kebakaran Itu biasanya spesifik Contoh seperti di batu Ada Nomor pemadam kebakaran 0341 512 111 Itu khusus di batu Masing-masing nanti Kabupaten kota Punya nomor sendiri Dan itu Sifatnya gratis Jadi masyarakat Tidak Tidak perlu khawatir Nanti takutnya Kalau manggil pemadam Harus bayar berapa Ini gratis semua Gratis semua Dan Yang dilaini pemadam Bukan cuman Gak ada kebakaran Tapi termasuk juga Penyelamatan Penyelamatan lain-lain Selain api ya Iya Nah apa saja nih Kira-kira yang Jasa aja yang Kita Biar serta tayo juga Banyak sekarang Tentang Ular Hewan berbisat Hewan buas Ular Jadi hewan buas Mulai dari ular Buayang Biawak Anjing pun Sering Sekarang banyak Rabies-rabies Termasuk juga Tawon Jadi Tawon Terutama Tawon yang berbaik Jenis Vispa Afinis Kalau orang jauh bilang Tawon Das Itu berbaik ya Itu misalkan Kalau ditangani sendiri Bisa fatal Itu lima sengatan Bisa membunuh Orang dewasa Jadi Lebih baik ya Memanggil pemadam Karena kita Melaksanakan Rescue ini Ini dengan Perawatan khusus Jadi benar-benar Safety Dan terlatih Terlatih Oke Jadi selain api Betul Juga hewan berbisa Hewan buas Sekitar perumahan Atau tempat tinggal Juga ada Apa Kedaruratan lainnya Yang mungkin Masyarakat bisa dapatkan Dari Banyak Hampir semua Yang sifatnya Kedaruratan Mulai dari Orang masuk sumur Masuk sumur Kejepit Termasuk Kita juga Karena memang Disitu Kita dilatih Punya peralatannya Punya skillnya Dan yang penting Masyarakat Gak usah sumkan Untuk Memanggil pemadam Kalau ada Sesuatu yang Menyangkut nyawa Udah Satu-satu dua aja Betul Pemadam kebakaran aja Khususan nanti Dia bagaimana Udah itu dulu Betul Gitu ya Main one-one nya kita Udah lah Itu satu-satu dua dulu Oke Juga mungkin Di rumah tangga Ini kan saya Lebih fokus ke Rumah-rumah Gitu kan Mungkin Tersedak gitu ya Ada orang tersedak Makan apa Munyak Permen karet Main game Anak-anak Atau dia Seling senengnya Gimana Tersedak Atau anak bayi Iya Gimana itu Caranya yang pertama Kalian Masuk Nanti ada caranya Mungkin nanti Bisa dipraktiskan Videonya Jadi Ada caranya Ini Caranya seperti ini Mungkin Lewat ini Ini kita Ambil Seperti ini Jari kita Empat Terus kemudian kita Lipat Lipat Jempolnya di dalam ya Jempol di dalam Semacam ini Kita taruh Di pusat Pusatnya orang itu Orang yang berdiri Tidur Iya berdiri Di depan kita Berarti ya Bisa Bisa Terus ini kita tekan Ke arah atas Oh begitu ya Oke nanti dalam video Kita akan Jelaskan nanti Oh gitu ya Jadi satu Begitu Terus tarik ke atas Kita di belakang Kalau istilahnya Yang saya belajar di Singapura Itu namanya Joking Jadi orang Kita tidak Jadi nanti Untuk orang dewasa Beda Untuk bayi Nanti Lain lagi Nah nanti Ada materinya Kita lihatkan di videonya ya Itu penting sekali Oh ya Hal kecil gitu kan Betul Tersayat Kemudian Kena api Tersedak Termasuk Kena serangan jantung Nah ini Dan stroke ini Bahaya Yang harus kita lakukan Yang makanya Ini wajib sebenarnya Semua orang Semua warga masyarakat Ini wajib tahu Namanya CPR CPR Jadi baju jantung Terus kemudian Memberikan nafas buatan Ini Kalau Masyarakat tahu Ini bisa Memperkecil Terjadinya fatal Benda saat terjadi Misalkan Tetangga kita Saudara kita Siapa aja Di tempat umum Di stasiun terminal Di pasar ya Kalau di luar negeri Ini diajarkan Mulai awal Jadi semua orang Jadi Kalau Contoh Setahu saya Orang Singapura Namanya CPR Itu Mesti semua Dan itu Diwajibkan Diwajibkan Sekolah itu Salah satu Lulus itu Lulusnya itu Oke Terus Mungkin Di beberapa tempat Di negara baju Kota besar Saya lihat Ada alat-alat Pacu jantung Betul EID Kalau kita Nggak ngerti Apa Nah ini Harusnya itu Untuk umum Betul Kalau di tempat itu Tiba-tiba ada orang Yang butuh itu Kita bisa Ini kalau di Indonesia Saya pernah lihat EID Cuman Yang pernah saya lihat Dipasang di tempat umum Cuman di bandara Soekarno-Otta Lain-lain Coba kita ke pasar man Nggak ada Sehat-sehat semua Alhamdulillah Benar Tidak begitu ya Wajib Tidak begitu juga Sering Sering Banyak sekali Kejadian fatal Ini biasanya Pada saat berjalanan Nah kita ngomong sekarang Tentang kejadian semacam ini Misalkan orang kena Serangan jantung Yang pertama dilakukan adalah Ini Pertolongan pertama Pertolongan pertama Yang harus dilakukan Namanya CPR Sama Nafas buatan Yang pertama Tujuannya Dia sampai stabil Yang tadinya Nadinya hilang Nafasnya hilang Ini kita kembalikan dulu Nah Sambil kita menunggu ambulans Oh Pertolongan pertama lah Yang penting Tiga menit pertama Ini menentukan Dia bisa selamat Atau Dia fatal Iya Tiga menit pertama Nggak lama waktunya Dan ini harus benar caranya Iya Setelah ini kita lakukan Pertolongan pertama Ambulan datang Di dalam ambulans Ini harus Di Rawat juga Jadi nggak dibiarkan Nanti yang tadinya Sudah muncul Nadinya Pasti perjalanan Bisa hilang lagi Hilang lagi Jadi harus continue ya Betul Dan sebenarnya Kalau kita ngomong Standar tentang ambulans Dia harus ada peralatan Untuk perawatan ini Jadi termasuk Kayak oksigen Termasuk wajah jantung Mungkin-mungkin siaga Yang di kampung-kampung itu Harus dilengkapi Wah banyak Karena fungsi ambulans Ini bukan sekedar Pembawa pasien Bukan Dia Memberikan Perawatan Antara Jadi dari antara Pertolongan pertama Dengan nanti Pertolongan lanjut Di rumah sakit Di jalan ini harus Di Bukan sekedar Mengangkut Betul Kebanyakan kalau Mainsetnya masih mengangkut Banyakan di kita Meninggal di perjalanan Karena itu tadi Tidak tersedia Betul Nah makanya ini Kalau saya bilang Bukan salah siapa-siapa Ini adalah PR Kita bersama Makanya dengan semacam ini Kita semakin sadar Semakin bisa mengingatkan Bisa nanti Bareng-bareng Kita memperbaiki Untuk regulasi Segala rupa Apakah sudah Istilahnya Memandai Untuk di Indonesia Dari mulai pusat Sampai ke bawah Kira-kira Kalau kita ngomong Regulasi Ada sebagian yang sudah Cuman permasalahan Kadang-kadang di Indonesia Tentang implementasi Implementasi Regulasi sudah oke Regulasi sudah oke Kadang-kadang implementasi Kurang Di titik mana implementasi Yang perlu kita Kroyok rame-rame ini Karena ini Kadang-kadang Kalau Kalau dibilang Ya salah satunya Tentang Regulasi Kan tentunya Ada sanksi Kadang-kadang sanksi Reward and punishment Kadang-kadang kurang Sehingga akhirnya Orang menganggap Udah biarin aja Enggak digini juga Tidik tiba gitu kan Enggak disangsi juga Terus kadang-kadang juga Penerapan Cenderung Pemenuhan safety Itu kadang-kadang Cuman dianggap Sebagai gugur kewajiban Padahal ini Enggak boleh Bukan kebutuhan utama ya Enggak boleh Sama sekali Kalau kita mikir Safety ini Cuman gugur kewajiban Ini fatal Yang harus dipikirkan Tentang safety Malah sebenarnya Lebih bagus Kita menyediakan lebih Karena safety itu Enggak bisa berhitungan Satu tambah satu Kita harus Berpikir lebih Misalkan Kewajibannya Kita menyediakan dua Ya kalau bisa Kita menyediakan tiga Lebih dari dua Karena belum tentu Dua ini Berfungsi Harus ada backup Nah mindsetnya Harus semacam itu Oh ya Kalau di kita Kadang-kadang kan Mikirnya Harusnya dua Ya satu aja Cukup lah Ini Yakitnya Betul Yakitnya Betul Dan memang ya Kembali lagi Kesadaran Iya Kesadaran Tapi alhamdulillah Kalau kita mungkin Berpikir dari beberapa Tahun yang lalu Kesadaran Di Masyarakat kita Sudah lumayan Meningkat Sudah bisa Ini ya Sudah bisa Ya Kita agak Legak sedikit lah ya Betul Tapi belum selesai Ini baru disulai Dan juga Kebalikannya Juga ada Trend yang kadang-kadang Juga Yang harus diluruskan lagi Contohnya kita Ngomong tentang Bencana Apapun Sekarang banyak sekali Orang berpikir bahwa Namanya bencana Jadi wisata Misalkan ini Saya sering sekali Misalkan kebakaran Orang kecelakaan Gak ditolong Malah dia Mendahulukan Jadi konten Jadi konten Diviralkan Nah sebenarnya ini kan Kalau kita pikir Apalagi kita bahasa Bahasa Indonesia Yang menjunjung tinggi Sopan Santun Ini sangat-sangat Tidak bermertabat Iya Gambarannya kan Berarti kita mengambil Keuntungan Dengan Dari pertanyaan Orang lain Bukan yang nolong Nah ini Ini yang harus Harus kita Apa ya Kita Hindari bersama Iya Termasuk Termasuk Mungkin teman kita Saudara kita Anak kita Kadang-kadang Mereka gak sadar Gak sadar dengan Tren Lihat di sosmed Akhirnya dia Niro Saya berkali-kali Termasuk Ya sering Anggota saya juga Saya sampaikan Kalau kamu sampai Selfie Di tempat kebakaran Gak pecat Ini sudah Bagi kita Sudah kode etik Ini Kalau sudah kode etik Dilanggar Sudah gak ada ampun Karena itu akan Imbasnya kemana-mana Iya Ini mungkin yang Perlu kita sadarkan Ke masyarakat kita Mungkin kalau mau konten Kontenin aja Latihan Latihan Saya lagi latihan Di kawing ini Dia kan kampung lain Ngikutin Mungkin Betul Ini yang Kadang-kadang Perlu kita luruskan Tapi Awal Semakin lama Ini sudah semakin berkurang Dulu Saya ingat bahwa Dulu namanya sosmed ini Wah Kadang-kadang Gak pakai Blur udah Di share Share Sekarang udah mulai Etikanya Sudah mulai tertata Sempanya Edukasi Sosialisasi Itu memang Kebutuhan utama juga Buat Kita Untuk Bukan kebutuhan Tapi kewajiban kita Untuk Kepada masyarakat Jadi Pak Mirsa Beliau ini Memang Asli dari negara api Beliau pengalaman kerjanya Begitu Luar biasa Di bidang Kebakaran Dan penyelamatan Nyawa khususnya Beliau punya pengalaman Itu Pernah menjadi Kepala UPT Pemadam Kebakaran Di Batu 2011 Sampai 2017 Kemudian juga Pernah menjadi Kepala Bidang Operasional Kebakaran Dinas Penanggulangan Kebakaran Kota Batu 2017 Sampai 2019 Juga Sekarang Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Batu Ya 2021 Sampai sekarang Juga beliau itu Pengurus Pusat Rupanya Dari Asosiasi Pemadam Kebakaran Republik Indonesia Apkari ya Apkari Apkari Wah luar biasa Bukti disana Orang-orang yang Yang punya Kemampuan Dan punya Kapasitas Menyelamatkan Kebayang ya Orang-orang sekitarnya Pasantoso ini Merasa aman Merasa selamat Terlindungi Jadi kalau Saya sendiri Sebenarnya Mungkin-mungkin Panggilan jiwa ya Jadi panggilan jiwa Dan Ya karena Mungkin Kebetulan juga Profesi saya Seperti itu Akhirnya Secara tidak sadar Ya Akhirnya saya merasa Pengembangan diri saya Memang Saya arahkan kesana Jadi gak cuman Untuk nangani api Termasuk rescue Rescue ini Sebenarnya kan luas Mulai dari Ketinggian Termasuk Sampai Di air Kedalaman Ketinggian Kesempatan Ya Saya kebetulan juga Deathmaster Di Skuba Itu Bikin-bikin buku Atau apa Mungkin Sementara ini Belum Belum Atau direkam-erekam Begini Misalnya Cara begini Cara begitu Bersyukur sekali Dengan Semacam ini Sangat menolong Karena Saya sendiri Kalau Saya kadang-kadang Dari waktu Kadang-kadang Gak sempat Gak sempat Nanti kita akan bikin Karena 30 menit saja Tidak cukup Untuk kita bicara Dan ini pun Memang harus ditambahkan Dengan visualisasi Berupa video Maupun gambar Namun demikian Tidak usah khawatir Ilmunya Teknik-teknik Pencegahan Maupun penanggolongan Akan terus kita Dalami Dari belionya Belionya Luar biasa Untuk di Batu dan Jawa Timur Salah satu yang Bisa kita Jadikan Narasumber utama Dalam hal itu Sehingga Mungkin di Kesempatan lain Kita akan Gali lebih dalam Mungkin di lapangan Kita lihat Seperti apa Bahkan mungkin Saya mengajak Kita bisa padukan Satu desa Misalnya Desa Apa namanya Mungkin desa tanggap Bencana Atau Desa tangguh apa Gitu kan Kampung apa Kita Padukan Kemampuan Keamanan Kemampuan Misalnya Perlindungan Masyarakatnya Sama teman saya Dari Kasatul Tempat Provinsi Juga lagi Bangun Kampung Sigap Atau desa sigap Dari narkobanya Desa bersinar Dari Imigrasi Ataupun Ketenaga kerjaan Kita bikin Desa Apa namanya Imigran produktif Desa migratif Misalnya Ditambah dari Pemadam kebakeran Desa apa Gabungin aja Satu kampung itu Biar Biar punya Kemampuan yang Ya Mendasar Selamat Semuanya Dan itu memang Sebenarnya Terkaitan semua Semua bidang ini Terkait dengan Keselamatan Jadi Safety Kalau kita ngomong Tentang keselamatan Yang kita utamakan Safety public Safety public ini Adalah hal yang mutlak Sebelum kita Ngomong Sejahtera Anda dan sebagainya Safety dulu Keamanan dulu Harus kita utamakan Baru orang bisa Berpikir untuk Nyaman Untuk Sejahtera By the way Memang sudah ada belum Satu kampung Atau kota Atau titik Yang jadi percontohan Jadi Di Batu Alhamdulillah Karena kita sebenarnya Sudah memulai Dari beberapa Tahun yang lalu Alhamdulillah Di Batu Semua Masyarakatnya Sudah sangat Sangat sadar Mulai dari Yang pertama Tentang Bayah Kebakaran Termasuk Perilaku Alhamdulillah Di Batu Kalau mobil kita Lewat Mobil pemadam Walaupun Tanpa sirin Orang sudah Ngasih jalan Kesedaran Kesedaran tinggi Setinggi sadarannya Luar biasa Terus kemudian Alhamdulillah juga Dengan kita sering Sosialisasi Penyuluhan Alhamdulillah Di Batu Tidak pernah terjadi Kebakaran yang sifatnya Sampai besar Malah mungkin Kalau dari statistik Di Batu ini 70% Pemadam datang Sudah enggak kebagian api Bukan karena Pemadamnya lambat Tapi masyarakatnya Yang tanggap Sudah dipadamkan Sama masyarakat Masyarakatnya Sudah tanggap Jadi dia Tidak tahu persis Apa yang harus dilakukan Mulai dari teknik Isolasi api Menggunakan alat-alat Di sekitarnya Ini sudah sering kita Sehingga Kebalikannya Pada saat kita datang Tidak pernah Masyarakat ini komplain Karena mereka tahu Kalau mungkin Di tempat lain Karena kesadarannya kurang Pemadam Datang Sudah diolok-olokin Dilemparin Alhamdulillah Kalau di Batu Tidak pernah Karena Mereka sudah tahu Tugasnya pemadam Terus kemudian Apa yang mereka lakukan Itu Terus kemudian ini Sering kita lakukan Kita memanfaatkan Namanya golden moment Ini nanti bisa Bisa diterapkan juga Di bidang lain Kalau kita di Batu Habis kebakaran Kalau yang lainnya Mungkin langsung Balik kanan Saat itulah kita Kalau kita Kita lakukan Di Batu Memang kita lakukan Investigasi Tujuannya Untuk menemukan Pasti Penyebabnya Kronologi api Dan motif Antara kelalaian Dan kesengajaan Ini pasti akan ketemu Dengan kita Investigasi Terus setelah itu Baru kita lakukan Penyuluan Nah ini yang kita Namakan golden moment Orang habis Kena kebakaran Tentunya sangat Membekas Ya Jadi Apapun yang kita Sampaikan Pak Tadi kebakaran Penyebabnya ini Dan Di kemudian hari Biar tidak sampai terjadi Yang harus dilakukan Adalah A, B, J Dan seterusnya Ini pasti akan Di Ikuti Dan Alhamdulillah Dengan seperti ini Tadi efeknya Tidak pernah sampai besar Dan tidak pernah Terjadi di tempat yang sama Iya Nah ini memang efektif sekali Alhamdulillah Kalau dibatuh Mungkin dari segi Masyarakat Sudah sangat-sangat sadar Dengan Bahaya kebakaran Alhamdulillah ya Alhamdulillah Karena Kepala dinasnya Termasuk Karena timnya memang Peduli ya Alhamdulillah Mudah-mudahan tempat-tempat lain Juga seperti itu At least Kita maju lah Dari Bangsa yang kemarin Itu Ah Cuman ke situ saja dekat Tidak pakai helm Iya Gak apa-apa Kemarin juga nyolok Gak apa-apa Itu terus gitu Nah yang ini Mudah-mudahan Bisa kita kikis Dan semakin Punya Masyarakat Yang memiliki Daya Tangguh ya Daya Penanggulangan Daya tangkal juga Daya ketahanan tadi ya Kait semua bincangan Ya sepertinya Pembicaraan kita Ngobrol kita Masih kurang lah ya Tapi Setidak-terinya Kita akan mengantar ini Sebagai Pintu gerbang Ya untuk menuju Satu Kampung pengetahuan Ya yang Akan menyelamatkan Kita semua Nanti insya Allah Pak Santoso dan kawan-kawan Dan dini lainnya Juga akan kita Libatkan terus Dalam Siap Pencerahan ini Ya tuh Ya Kita Nyawa soalnya nih Iya Dan harta benda Nyawa dan harta benda Dua hal yang memang harus Diselamatkan Diprotek sama kita semua Masyarakat mungkin tidak salah Mereka hanya tidak tahu ya Betul Kita tahu Kita saja yang perlu Lebih Lebih Inten Untuk mengingatkan Saya lihat yang Di film Negeri Sebelah Ipin Upin Itu bomba ya Apa namanya Itu sampai Menarik gitu Di dalam Di dalam filmnya kok Sampai seperti itu Mungkin di kita juga ada ya Tuh Wanda yang kita akan turun Dengan maskot Ataupun badutnya kali Ya biar masyarakat apa Anak-anak sekolah Paham dan sebagainya Dengan senang hati Saya akan Lanjutkan kerjasama ini Tidak hanya di podcast Ataupun dalam Medsos Tapi juga kita akan Mainkan di Lapangan ya Untuk pemirsa Khususnya yang ada di Jawa Timur Nantikan kehadiran kami Kolaborasi Antara Polda Jawa Timur Bersama Dinas Kebakaran Khususnya di Kota Batu Kita akan Bertemu Para pemirsa disana Kita akan praktek Kita latihan Kita akan selamatkan diri kita Dan lingkungan kita semua Satu hal Sebelum kita tutup Monggo dari Pak Santoso Ada pesan mungkin Ya bukan golden momentnya disini Tapi mungkin golden key ya Yang bisa Pak Santoso sampaikan Ya jadi mungkin Sedikit saya memberikan tips Belum nanti saya kasih pesan Tadi tips yang saya berikan Rumusnya Rumus Pada saat kita kondisi emergensi Ada tiga Stop Think Act Berhenti Berpikir Bertindak Ini mudah diingat Tapi Ini saat menentukan Kita bisa selamat atau tidak Emergensi yang terjadi Bisa segera teratasnya Terus yang kedua Yang kedua Sebenarnya untuk Mencegah kebakaran Tidak susah Asalkan kita ngerti Dan kita mau merubah Kebiasaan buruk kita Yang menyebabkan Risiko kebakaran tinggi Pelan-pelan Ya mulai dari Kebiasaan merokok Kebiasaan penggunaan listrik Penggunaan LPG Dan sebagainya Biasakan yang standar Dan aman Ya Kalau misalkan nanti Masyarakat kesulitan Silahkan menghubungi Ke Petugas Bisa ke pemadam Mungkin Di Kepolisian juga ada Pinmas Bisa Memberikan penyuluan Yang baik Tentang Yang harus dilakukan Untuk menjaga Keselamatan bersama Oke Terima kasih Banyak Yang akan kita kupas Tapi waktu tidak cukup Insya Allah Kita akan Kembangkan lagi Ilmunya Dengan cara yang lain Intinya Kami berterima kasih Pasantoso Sudah meluangkan Waktunya disini Sampai ketemu lagi Pasti Habis ini Kemana lagi Kemana lagi Harus Sama kayak kami Harus banyak Edukasi Dan Terima kasih Terima kasih Nanti kita akan Sambung lagi Dan Tolong teruskan Kita Bekerjasama Demi masyarakat kita Yang lebih Aman Selamat Dan sentosa Seperti nama Pak Santoso Sentosa Pemirsa Jangan panik Jika Menemukan Apapun Kedaruratannya Baik bincana Maupun Kecelakaan Di sekitar kita Berhenti Berfikir Dan bertindaklah Sesuai dengan yang Pernah diajarkan Tetaplah Jaga keselamatan Tetaplah Peduli dengan lingkungan Saya Direktur Pembinaan Masyarakat Polo Jawa Timur 813 Jika